Premi sektor asuransi selama periode Januari sampai Juni 2023 itu terkontraksi 4,74% dan pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa. Ini juga melanjutkan tren penurunan sebesar 9,94% year on year didorong oleh normalisasi premi di lini usaha tertentu. Nah tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa? Apakah memang tren dalam hal asuransi sendiri juga sepertinya shifting dengan adanya pertumbuhan ekonomi di perbankan yang semakin baik momentum pemulihan ekonomi? Sebetulnya kalau kita melihat aset industri asuransi sebagai persentase dari PDB itu sangat rendah ya jauh di bawah 10% dibanding negara-negara tetangga. Isunya adalah bagaimana caranya meyakinkan masyarakat Indonesia untuk membeli produk-produk asuransi. Tantangannya adalah trust ya. Kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi dengan beberapa perusahaan besar asuransi banyak yang gagal. Tahun lalu juga sempat ramai ya Pak ya, unit link dan lain. Nah tapi proses resolusi perusahaan asuransi yang gagal itu sudah dilaksanakan. Di IFG sendiri proses resolusi Jiwasraya terus berjalan yang diharapkan akhir tahun ini atau tahun depan bisa diselesaikan. Itu menyelesaikan permasalahan. Selain itu harus membangun trust. Nah membangun trust ini yang memang membutuhkan effort. It's not impossible bisa dilakukan. Tetapi betul-betul masyarakat yang merasa dirugikan karena pilot atau gagal bayarnya perusahaan-perusahaan asuransi. Masyarakat yang merasa dirugikan karena kinerja investasi mereka di produk asuransi yang di link dikaitkan dengan investasi di saham. Ini kan banyak yang merasa. Some is management. Betul-betul. Ini yang harus dipilihkan. Selain itu juga ada accounting treatment yang harus diperbaiki di industri asuransi. Ini permasalahannya begini. Waktu krisis perbankan tahun 98. IMF, pemerintah Indonesia itu fokusnya adalah transformasi-reformasi perbankan. Karena memang krisis finansial pada saat itu, krismon pada saat itu lebih berdampak negatif terhadap perbankan. Sehingga asuransi dilupakan. Dan di industri asuransi banyak masalah-masalah yang harusnya sudah diselesaikan sejak dulu. Itu belum diselesaikan sehingga menjadi bom waktu. Dan bom waktu tersebut meledak sewaktu krisis COVID. Dan ini yang telah dilakukan oleh pemerintah. Gimana caranya meredam atau meresolusikan masalah-masalah di industri asuransi. It takes time ya. Yang gampang ajalah accounting treatments ya. Tidak ada standar akutansi, standar pencatatan, laporan keuangan. Seperti yang diterapkan keperbankan melalui Basel. Di asuransi nanti akan ada PSA ke-74 yang mengharuskan pencatatan provisi yang lebih prudent. Revenue booking, revenue recognition yang lebih prudent. Walaupun itu akan menjadi painful ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang belum mengacu kepada pencatatan keuangan yang prudent. Oke baik. Jadi kalau asuransi ini PR-nya adalah trust dan accounting treatment. Dan permodalan. Dan permodalan tentunya agar lebih baik. Sama seperti perbankan gitu, butuh konsolidasi. Baik. Butuh konsolidasi pula Pak. Lalu kedepannya untuk industri perbankan dan industri asuransi. Insentif atau support-support apa Pak yang bisa diberikan pemerintah untuk ya doing those homeworks? Sebetulnya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sudah 5 persen, kebutuhan untuk insentif itu lebih kecil ya. Kecuali kalau pertumbuhan ekonominya kontraksi, ada resesi tentunya dibutuhkan insentif. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi sudah 5 persen, bisa menjadi kinerja kedua terbaik di G20 ya. Yang dibutuhkan adalah konsolidasi dan aturan main yang lebih jelas. Dan untuk industri asuransi adalah, kembali lagi, restrukturisasi, transformasi, dan uniformity accounting standards. Uniformity accounting standards dengan PSAK tadi 7-4 juga semua akan dibantu juga dan mengenai hal itu ya Pak. Dan dalam hemat pandang Anda, ini opini saja ya Pak. Kira-kira lebih challenging mana going forward 2024 untuk industri perbankan atau industri asuransi Pak? Oh, industri asuransi. Karena industri perbankan sudah ditransformasi pasca Krismontan, 1998. Dan kalau kita melihat struktur permodalan industri perbankan itu bagus sekali. Kuat dibanding negara-negara tetangga. Cuman kebanyakan bank aja yang harus dikonsolidasikan. Dan kalau misalnya memang mengenai apa yang di asuransi itu semuanya mostly ada bergantung prudensi dan juga bergantung trust. Mas, sebenarnya apa yang bisa dilakukan dari pelaku asuransi sendiri untuk memperbaiki ini selain ya support dari pemerintah. Tapi internally apa yang mereka bisa lakukan. Karena sebenarnya juga beberapa tahun lalu dengan dilandai COVID-19 muncullah kasus-kasus seperti itu yang akhirnya men-jeopardize trust masyarakat kepada asuransi Pak. Jadi pengawas, regulator harus lebih tegas dan harus meletakkan dasar-dasar aturan yang tegas, yang jelas. Karena kembali lagi, banyak perusahaan asuransi, for a long time, cukup lama, itu ngejar premi. Ngejar premi, misalnya membukukan premi untuk satu tahun tetapi risiko yang dijamin itu multi years. Jadi betul-betul ngejar premi walaupun risikonya itu ditanggung beberapa tahun ke depan. Prinsipnya seharusnya sama seperti asuransi mobil. Kalau asuransi mobil itu kan tiap tahun bayar premi kan. Tetapi di industri asuransi banyak praktik-praktik yang membukukan premi, premi untuk menjamin risiko multi years beberapa tahun, tapi dibukukan satu tahun karena ngejar target. Dan meledaknya belakangan. Hal-hal seperti itu yang mesti dijaga. Dan PSAK ke-74 diharapkan bisa memperkecil risiko tersebut. Painful, tapi itu harus. Painful, tapi itu harus necessary seperti konsolidasi di perbankan. Nah ini pertanyaan terakhir untuk power launch hari ini. Kalau untuk perbankan, konsolidasi PR-nya apa Pak untuk perbankan internally? Konsolidasi otomatis pemilik-pemilik bank relatif kecil itu harus siap untuk konsolidasi, merger and acquisition. Itu painful juga nih Pak. Itu painful, karena khususnya bagi pemilik keluarga yang sudah attach dengan banknya, susah untuk melepas bank tersebut. Namun bisa juga diyakini bahwa kalau mereka menjadi pemilik minoritas, mungkin nilai kepemilikannya akan lebih tinggi secara nominal. Oh oke. Jadi dibandingkan kalau mereka memiliki lebih dari 51 persen. Dengan masuk ke investor strategis, walaupun kepemilikan mereka bisa terdilusi ke 20 persen, tetapi nilainya secara valuasi bisa lebih tinggi. Itu hal-hal seperti yang harus bisa diterima oleh pemilik bank tradisional, pemilik bank keluarga.